Oke, kembali lagi bersama saya dengan Emanuel Arisirupa. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai asal mula penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. Jadi, nama saya Emanuel Arisirupa, dari kelas 10 IPA1 SMA VLS Kota Sorong. Oke, jadi kita langsung saja mulai pembahasannya. Oke, jadi kita pertama bahas dari mana semua ini berasal. Karena pasti timbul pertanyaan pertama yang pasti kalau bertanya mengenai asal mula, pasti selalu bertanya asal mula. Ya, maksudnya dari mana semua berasal. Jadi, semuanya ini mulai berawal pada 31 Desember 2019. Itu kemungkinan pertama ya. Jadi, probabilitas pertama, semuanya berawal dari beberapa orang pedagang yang dilaporkan mengidap pneumonia misterius. Jadi, pneumonia ini singkat cerita adalah penyakit di mana ada cairan yang terisi dalam alveolus manusia. Nah, ini mulanya dari tanggal 31 Desember 2019. Jadi, ada beberapa orang, bukan hanya satu orang. Dan semuanya itu berasal dari pedagang di sebuah pasar ikan di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian, kemungkinan kedua, itu sebenarnya sudah sejak dari 8 Desember 2019 ketika ada seorang dokter melaporkan kasus ini pertama kali. Namun, disembunyikan oleh pemerintah Tiongkok. Jadi, semuanya asal mula dari situ katanya. Namun, kemungkinan ketiga lagi, ada dokter yang menyebutkan dari rumah sakit Jin Jin Tan di Wuhan bahwa semuanya sudah bermula sejak 1 Desember 2019. Jadi, sudah lama sekali itu artinya. Tapi, entah kenapa pemerintah Tiongkok menyembunyikan kasus tersebut. Namun, ada beberapa lagi sebenarnya kemungkinan. Namun, semuanya itu adalah teori konspirasi dan saya tidak mau berkonspirasi di sini. Nah, kemudian kita akan memahas mengenai kapan mulai kasus ini mewabah. Jadi, sebenarnya ini sudah mulai mewabah di Cina sendiri atau di Tiongkok sejak Desember 2019. Dan, kasus ini mewabah bukan dengan pertumbuhan secara linear atau garis lurus atau teratur. Namun, ini mewabah meningkat secara eksponen. Artinya, berlipat ganda dalam satu hari. Jadi, misalnya satu hari tambah dua orang. Pada hari berikutnya tambah jadi empat orang. Hari berikutnya delapan dan seterusnya. Secara eksponen, dia meningkat. Artinya, ini mewabahnya sudah parah sekali ya di Cina sendiri. Nah, akan tetapi yang parahnya, Cina baru merani melaporkannya secara teratur sejak 3 Januari. Bukannya sejak dulu ya. Jadi, itu parah sekali. Dan, itu mulai jadi kasus global. Serius menjadi kasus global yang serius. Sejak Thailand melaporkan kasusnya pada 13 Januari 2020. Itu artinya, Thailand merupakan negara pertama bukan dari Cina. Maksudnya, negara pertama di luar Cina atau selain Cina yang melaporkan penyakit COVID-19 ini. Ini yang pertama kali. Dan, kasus pertama di Eropa itu mulai setelah Thailand itu. Dimulai pada tanggal 25 Januari. Begitu juga dengan Australia pada hari yang sama. Jadi, di Perancis ya, kasus pertama di Eropa itu mulai di Perancis. Dimana Perancis, bukannya hanya satu orang. Namun, dia langsung melaporkan tiga orang sekaligus kasus positif COVID-19 pada tanggal itu. Dan pada hal yang sama juga, Australia melaporkan satu kasus positif. Dimana pasien positif ini merupakan seorang pria yang berpergian dari Wuhan ke Melbourne. Pada tanggal 19 Januari 2020. Setelah itu, empat hari kemudian, ada kasus pertama dari Denggara Timur Tengah di Uni Mirat Arab tepatnya. Dimana kasus tersebut menyatakan satu keluarga. Nah, ini adalah kasus pertama dimana satu keluarga terkena ya. Jadi, satu keluarga isinya empat orang dilaporkan positif COVID-19. Nah, kemudian kita akan membahas sejak kapan pandemi ini menelan korban. Jadi, penyakit ini mulai menelan korban pertama. Nah, ini memang laporan yang jujur. Pada tanggal 11 Januari 2020. Dimana kasus kematian pertama ini adalah seorang pria dari Wuhan ya. Dimana pria ini selama hidupnya bekerja di stasiun dekat pasar ikan Wuhan tersebut. Nah, kemudian yang kedua. Kasus pertama kematian COVID-19 di luar Tiongkok atau di luar asal pandemi ini. Jadi, yang jelas pandemi ini memang bermula dari Tiongkok ya. Nah, dan memang dari Wuhan. Nah, kematian pertama di luar Tiongkok akibat pandemi ini adalah di Filipina. Pada tanggal 2 Februari 2020. Dimana korban yang meninggal ini diketahui pernah kontak dengan seorang wanita yang merupakan pasien pertama positif COVID-19 di Filipina. Dan yang meninggal ini adalah warga negara Tiongkok juga. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai kematian terbesar pertamanya. Jadi, kematian terbesar pertama. Kasus ini itu bermula di Spanyol dan Italia. Dimana pada hari yang sama mereka melaporkan kasus kematian terbesarnya itu pada tanggal 28 Maret 2020. Dan dalam satu hari, ternyata pada saat itu, Spanyol melaporkan 832 orang meninggal akibat COVID-19. Dan Italia melaporkan 889 orang meninggal akibat COVID-19. Ini artinya sangat besar sekali dalam satu hari. Bisa langsung sampai 800-an orang meninggal akibat COVID-19 ini. Jadi, bisa dibilang COVID-19 ini cukup mematikan. Meskipun sebenarnya, virus ini masih lebih lemah dibanding SARS yang lain, tapi sudah cukup mematikan. Dan kemudian, ada kasus kematian bayi pertama akibat COVID-19. Dan ini mengejutkan dunia dan membuka mata dunia bahwa COVID-19 ini tidak memandang umur dia menyerangnya. Dia itu bisa saja menyerang bayi. Dan bayi pun yang baru berusia 6 minggu meninggal akibat COVID-19 ini. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 1 April. Dan kasus kematian terbesar dalam sehari itu terjadi lagi di Amerika Serikat pada 10 April. Yaitu, satu hari Amerika melaporkan 2.000 kasus kematian sekaligus pada 10 April 2020. Sangat besar. Nah, mayoritas penyebab penularan COVID-19 ini yang pertama adalah pasien positif pernah kontak dengan pasiennya langsung juga. Jadi, mereka pernah saling kontak. Dan yang kedua, mereka pernah mengunjungi wilayah sumber pandemi yaitu Wuhan apalagi yang dipasar ikan itu. Dan yang ketiga, ini yang paling parah. Yaitu, mayoritas positif pasiennya itu tidak menjaga higienitas. Misalnya, dari luar ruangan, mereka masuk dalam rumah tidak pernah mencuci tangan dulu atau mencuci kaki atau membersihkan diri. Mereka langsung kayak, misalnya habis dari luar, langsung di rumah, makan, duduk, duduk, makan langsung gitu. Nah, itu mengapa penyebularannya sangat cepat. Apalagi virus ini menular dengan sangat cepat. Jadi, bagaimana agar tidak tertular? Yang pertama, jangan pernah sentuh mata, hidung, dan mulut. Apalagi kalau tangan masih kotor atau habis dari luar ruangan. Yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan. Jangan abaikan hal ini. Dan jika harus keluar ruangan, gunakan masker. Entah itu Anda sehat maupun sakit. Karena bisa saja Anda sehat, akan tetapi sebenarnya Anda sudah terinfeksi. Karena dalam beberapa kasus, ada beberapa orang positif yang ternyata tidak mengalami gejala sama sekali. Jadi, artinya imunnya ini bagus. Namun yang dikhawatirkan, ia menjadi carrier atau mesin penular. Begitu. Dan yang ketiga, jangan pernah melakukan kontak langsung dengan siapapun. Ganta salaman dengan tangan yang Anda biasa lakukan. Mungkin dengan salam namaste. Atau jangan lagi melakukan kontak langsung begitu. Dan hindari keramaian atau jaga jarak. Dan yang terakhir, jaga imunitas tubuh selalu. Selantiasa makan makanan sehat bergisi. Tidur teratur. Dan patuhilah aturan pemerintah dengan stay at home. Jadi, jangan barbar. Ikuti aturan pemerintah. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Dan demikianlah presentasi saya ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih. Dan selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati